Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan para pemirsa yang berbahagia Kali ini kita melanjutkan pelatihan mandiri dengan topik Peningkatan praktek kinerja Dengan materi pelaksanaan observasi kinerja Aktivitas di kasus saat observasi Video ini memberikan gambaran kepada kepala sekolah tentang alternatif metode Yang dapat diperlukan untuk fokus peningkatan yang diselesaikan Bapak dan Ibu Target perlaku yang dipilih guru umumnya bisa diamati melalui observasi kelas Namun, bagaimana jika guru memberi target perlaku berikut? Memfasilitasi peserta didik Menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya Atau memfasilitasi proses restitusi Jika diamati Fokus perlaku tersebut sifatnya insidental Atau bukan sesuatu yang bisa dijadulkan Lalu, bagaimana ya metode yang disarankan agar kepala sekolah dapat melakukan observasi kinerja untuk hal tersebut? Ada beberapa alternatif lain yang bisa dilakukan Selain observasi kelas Alternatif pertama, kita bisa menggunakan metode simulasi Simulasi ini dilakukan dengan rekan sesama guru Untuk metode ini, persiapan yang dilakukan adalah dengan membuat skenario tentang kasus pelanggaran Hal ini juga bisa disepakati saat tahap diskusi persiapan antara guru dan kepala sekolah Misalnya, guru membuat skenario simulasi tentang murid yang sering terlambat masuk ke dalam kelas Lalu, guru pun juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk memfasilitasi proses restitusi Setelahnya, guru memberikan arahan tentang peran yang akan dilakukan oleh sesama guru Guru yang akan berperan sebagai murid tidak akan diberikan skenario dialog Tapi, hanya diberikan gambaran tentang peran yang akan dilakukannya dan situasi pelanggaran yang dilakukan Setelahnya, guru melakukan simulasi memfasilitasi proses restitusi dengan rekan guru lainnya yang berperan menjadi murid Kepala sekolah dapat mengamati target berlaku selama proses simulasi berlangsung Kemudian, memberi rating, catatan, serta rekomendasi untuk jadi bahan diskusi bersama guru nantinya Ingat kembali ya, bahwa metode ini memang tidak menggambarkan situasi real atau otentik yang bisa saja berbeda dengan kejadian sehari-hari di sekolah Alternatif selanjutnya adalah metode kompetensi base interview atau wawancara berbasis kompetensi Metode ini diawali oleh diskusi untuk menggali pengalaman guru yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika guru tersebut melakukan restitusi sesuai dengan konsep segitiga restitusi Pertanyaan diajukan harus cukup spesifik untuk dapat mengungkap fakta Kepala sekolah memberikan rating berdasarkan fakta-fakta yang diberikan guru Kemudian, dilanjutkan dengan diskusi tindak lanjut Hal yang perlu diperhatikan pada teknik ini adalah saat dilakukan wawancara Guru belum tentu sudah memiliki pengalaman untuk digali Oleh karena itu, sebelum dilakukan wawancara Kepala sekolah dapat berupaya untuk memberikan kesempatan pengalaman lebih banyak pada guru untuk memperhatikan restitusi Misalnya, dengan menjadikannya sebagai guru piket Itulah beberapa contoh alternatif metode yang bapak dan ibu bisa gunakan untuk kondisi yang sulit dijadulakan dan diamati dengan obsekasi kelas Ingat, hanya untuk yang sulit dijadulakan atau bersifat insidental ya Seperti contoh restitusi tadi Jadi, kita bisa tetap melakukan refleksi dan tindak lanjut kepada guru sesuai dengan kondisi dan kemampuannya Sekian, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh